Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Tasaku Gaming dan di video kali ini itu aku akan mencoba membuktikan kembali apakah ada arwah Michael di dalam rumahnya ini ketika dia itu senang meninggoy dan bisa kalian lihat disini tuh aku sedang menonton videonya dari channel orang yaitu Marco Pegan ya sebenernya kemarin itu aku udah nyoba tapi ada yang komentar kayak gini dari Dava ada kok bang gue tadi nyoba jangan main hp liatin aja kaca kamar mandinya terlepas dia ini bener atau enggaknya kita itu gak tau tapi awas aja ya kalau sampe bohong lubang hidungmu nanti kebaliknya ngarah ke atas dan terlihat lokasinya itu ada di kamar mandinya Michael dan disini ada email masuk dari Trevor kemudian di video ini dia memperlihatkan apa isi dari emailnya Trevor terlihat ya seperti yang ada di video ini lalu ketika jam 1 lebih 22 penampakannya ini muncul cuy nah ini dia kita akan berpacu kepada video ini ya oke langsung aja kita coba disini aku sudah membawa kalian ke dalam misi yang akan ada kejadian Michael ini meninggal tapi disini nanti ada adegan yang aku cut ya karena menurutku itu menjijikan dan takutnya di take down sama Youtube kalau kalian pengen lihat video yang aku cut apa atau pengen lihat fullnya lihat di channelnya Marco Pegang tadi nah disini ada pilihan di kiri atas kita akan melamatkan Michael atau menjatuhkan Michael disini aku jatuhkan Michael dan akhirnya dia itu beneran jatuh lalu setelah Michael ini meninggoy si Franklin ini turun dari tempat ini dan ketika sudah sampai di bawah dia itu menelpon sahabatnya yaitu si Lamar dan setelah menelpon Lamar akan muncul kredit game seperti ini dan setelah kredit game ini selesai kita itu akan dipindahkan sebagai Trevor nah disini mungkin yang belum kalian tahu mungkin kalian berpikir ketika kita sudah menjalankan misi yang tadi kita itu akan tetap pakai karakter Franklin tapi sebenarnya itu enggak kita itu akan diubah sebagai Trevor disini akan aku tunjukkan kalau si Michael ini udah gak ada nah terlihat disini itu udah tinggal 2 karakter dan pas aku coba pakai Michael ini gak bisa kemudian apa jadinya kalau kita ganti Franklin kemana Franklin ini sebenarnya dan ternyata terlihat Franklin ini baru saja nyampe di rumah baru turun dari taksi dan gak tahu dia ini dari mana sebenarnya oke langsung aja kita pergi ke rumah Michael ya nah disini aku sudah berada di depan rumahnya Michael dimana rumahnya ini terlihat ada tulisannya dijual lalu apa jadinya kalau kita masuk ke dalam rumah Michael tapi disini aku mau tunjukkan sesuatu kepada kalian bahwa ada suatu kejanggalan di videonya Marco pegang ini terlihat setelah ada kejadian ini dia itu gak memperlihatkan cara masuk ke dalam rumahnya Michael tiba-tiba udah ada di dalam aja dan yang harus kalian tahu pas aku coba ternyata pintunya ini tertutup gak bisa dimasuki nah pas aku tendang-tendang tetap gak bisa kebuka ini cuy dan salah satu cara buat masuk itu harus pakai tools dan toolsnya ini gak ada di bawaan GTA 5 kita harus masang sendiri oke disini kita lanjutkan videonya Marco pegang terlihat setelah dia masuk ke dalam rumahnya Michael dia itu akan explore ke ruang apa yang namanya ruang tamu nah setelah sampai ruang tamu dia itu pergi ke ruang makan kemudian di tempat ini dia itu menelepon Michael ya seperti kalian lihat teleponnya ini gak akan ada yang angkat ya karena Michael ini sudah meninggoy setelah itu dia kembali lagi ke ruang tamu dan setelah sampai di ruang tamu dia ini akan naik ke lantai atas dimana ketika di lantai atas dia ini akan ngecek ke kamar anak-anaknya yang pertama dia cek itu ke kamar anak perempuannya yaitu si Tracy dan di dalam ruangan sini itu gak ada siapa-siapa kemudian dia ngecek ke kamar anak laki-lakinya yaitu si Jimmy dan terlihat disini memang sepi gak ada siapa-siapa setelah itu dia mau masuk ke dalam kamar Michael dan istrinya tapi sebelum masuk dia itu dapet telepon dan ternyata telepon itu dari Jimmy yang menanyakan keberadaan Michael tapi disini Franklin ini tidak jujur kemana Michael ini pergi padahal sebenarnya Michael ini meninggoy ada lagi satu kejadian yang gak diperlihatkan oleh Marco pegang ini nanti penjelasannya aku kasih di belakang ya ketika udah ada penampakannya dan terlihat setelah ditelepon Jimmy dia ini pergi lagi ke arah dapur dan terlihat di dapur ini memang sepi kemudian dia berbelok lagi ke arah ruang tamu lagi dan terlihat gak ada siapa-siapa sampai akhirnya dia ini melihat jam dan ketika jam 1 nanti dia ini akan menelpon Michael nanti aku akan coba ketika jam 1 tepat telepon Michael juga nah terlihat disini udah telepon Michael kemudian dia itu masuk ke ruang kamar mandi oke langsung aja disini kita coba apakah benar ada penampakan Michael di rumahnya sini nah pas aku masuk itu ada email dari Trifor kayak gini dan disini aku coba perlihatkan kepada kalian isinya itu kayak gini soalnya di videonya Marco pegang tadi gak ada dan terlihat disini jam setengah 12 ya Marco pegang tadi sekitar jam 12 lebih baru mulai explore ke dalam rumah ini disini aku cepetin dulu videonya nah setelah sekitar jam 12 aku mulai explore ke dalam rumahnya Michael disini tadi Marco pegang ke arah kanan pergi ke ruang tamu disini aku juga ikut ke arah ruang tamu dan terlihat memang disini itu sepi gak ada siapa-siapa lalu disini aku coba ikut juga ke arah ruang makan kemudian ke dapur nah pas ketika di dapur ini dia itu menelpon Michael aku juga lakukan hal yang sama dan memang terjadi itu sama gak ada yang angkat teleponnya setelah itu Marco pegang tadi berbalik ke arah kiri menuju ke ruang tamu lagi disini sama aku akan melakukan hal tersebut dan kalau kalian ingat tadi dia akan ke atas setelah ini mengecek kamar anak-anaknya dan ini aku lakukan hal yang sama masuk ke kamar Tracy dulu kemudian baru ke ruangannya Jimmy disini memang sepi gak ada siapa-siapa juga setelah itu di kamarnya Jimmy ya tetap gak ada siapa-siapa sampai akhirnya pas aku mau ke kamarnya si Michael tiba-tiba udah ada telpon dari si Jimmy disini langsung aja aku angkat dan hasilnya itu telponnya memang sama si Jimmy ini mencari kemana bapaknya ini berada kok gak ada tapi si Franklin ini memang gak ngaku dan kemudian tadikan dia turun lalu pergi ke dapur lagi setelah itu akan kembali ke ruang tamu dimana ketika jam 1 tepat dia akan menelepon Michael lagi untuk kedua kalinya disini aku akan melakukan hal yang sama apakah nanti akan muncul hantunya si Michael oke disini belum jam 1 aku tunggu dulu sampai jam 1 baru nanti aku akan pencet tombol teleponnya dan setelah itu langsung kita pergi ke dalam sana nah terlihat disini itu ada email masuk dari Trevor nah udah jam 1 langsung aja disini aku telpon Michael dan aku juga menuju ke kamar mandinya dan ternyata masih sama disini gak ada jawaban dari Michael dan kalau kalian ingat tadi Marco pegang itu di dalam kamar mandi ini memperlihatkan email yang masuk dari Trevor padahal di video tadi Marco pegang itu dapet email disini sedangkan aku dapet email di luar dan di videonya Marco pegang ini penampakannya ini memang muncul ketika jam 1 lebih 22 lebih 23 sih tepatnya nah disini dia akan muncul langsung saja kita coba apakah benar ketika jam 1 22 ini akan muncul eh 123 ini akan muncul seperti yang ada di videonya Marco pegang nah disini aku sudah menunggu nah sudah terlihat disini sebentar lagi dan ternyata gak muncul cuy lalu ada yang bilang kayak gini bang itu salah harusnya jam 2 oke langsung saja kita coba disini aku coba cepetin videonya biar gak lama-lama nah dan sekarang sudah hampir jam 2 langsung saja kita pantau apakah ada penampakannya dan ternyata gak ada cuy kemudian ada yang bilang lagi kayak gini jam 3 pagi bang oke langsung saja kita menuju ke jam 3 pagi disini aku cepetin lagi videonya agar segera ketemu sama penampakannya oke dan disini sudah hampir jam 3 pagi apakah ada penampakannya dan ternyata gak ada lagi apakah kita harus menunggu jam 8 pagi mungkin sarapan dia atau bahkan dia itu sikat gigi Michael nyanti dan disini aku akan tunjukkan sesuatu yang gak ditunjukkan sama Marco pegang tadi dimana istrinya ini akan mengirim email kepada si Franklin bisa kalian lihat di kiri bawah atas map itu dan disini aku tunjukkan seperti apa isi emailnya nah buat kalian yang jago wasa inggris translate di bawah translate di kolom komentar biar yang lain itu tau yang intinya itu Amanda ini istrinya tau kalau ternyata Franklin ini terlibat dalam kematian suaminya intinya yang aku tau kayak gitu yang lebih tau coba komen di kolom komentar dan setelah beberapa saat akan ada telepon lagi dari si Jimmy dan ternyata si Jimmy ini juga tau kalau ayahnya itu udah meninggal hello my dad is dead my dad is dead what the man what do you know about it my fucking dad Michael man I don't know nothing seriously man that's bad man look man I love your dad man but sorry but man oke oke sekian dulu video kali ini dan disini aku gak menemukan apa-apa mungkin ada yang tadi komen-komen udah pernah nyoba apakah bener coba upload videonya lalu tak aku kalau memang bener aku coba lagi biar hidung kalian itu gak kebalik ke atas kebayang gak tuh kalau hidungnya kebalik ke atas pas hujan nyedot semua itu airnya pah pah